Halo teman-teman, video kali ini saya akan menanam cabai sekala pekarangan dengan sistem irigasi kapiler Model tanaman seperti ini cabainya tidak perlu disiram setiap hari, yang penting ada tersedia air di dalam pipa seperti yang di hadapan saya ini Baik langsung saja kita akan lihat proses tanamnya dan dari waktu ke waktu akan saya update setiap seminggu sekali mengenai perkembangan dari tanaman cabai ini Baik langsung saja teman-teman, disini kita hanya memanfaatkan polybag bekas yang dimana media tanamnya kita akan ambil kembali Ini adalah bekas tanaman cabai, sistem irigasi kapiler juga, tanahnya kita akan daur ulang Baik ya teman-teman, akan saya bongkar dulu seperti ini, kemudian kita akan cangkul Ini sudah saya bongkar dan sudah saya gemburkan ulang Ini sebaiknya kita biarkan dulu kurang lebih satu minggu Kemudian kita masukkan kembali ke dalam polybag, kita biarkan dia kepanasan dan kehujanan Dan ini sudah saya biarkan kurang lebih lima harian ya teman-teman ya, hampir satu minggu Sudah kehujanan dan kepanasan dan saatnya kita akan masukkan ke dalam polybag Namun akan saya bersihkan dulu sekaligus saya gemburkan bagian-bagian yang masih ada terlihat kasar Satu contoh disini juga ada akar-akar ya, nanti akan saya bersihkan Kalau akar yang halus saya sertakan saja supaya bisa menjadi kompos tambahan Baik ini sudah saya gemburkan, sudah saya cangkul-cangkul lagi teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan ini semua ke dalam polybag Dan yang diperlukan adalah polybag Disini saya gunakan ukuran 35x40 ya Dan juga disini kita perlu yang namanya tutup botol seperti ini yang sudah ada lubangnya Disini saya gunakan yang bekas karena memang sebelumnya saya sudah menanam cabai ya Dan untuk sumbu kita gunakan kain ambal Ini nanti kita lapis kurang lebih 3 lembar Ini lebarnya sekitar 2 cm ya teman-teman 1,5 sampai 2 cm Nanti kita lapis 3 ya Supaya proses penghantaran air itu bisa lebih cepat Ini kita masukkan seperti ini saja Dan kita kunci dengan tutupnya Oke cukup sudah ini Dan sumbu kita masukkan Seperti ini kawan saya gunakan 3 lapis ya Kita tarik seperlunya Disini saya ambil kurang lebih 10 cm Karena diameter pipa yang saya gunakan kurang lebih Seperti itu Jadi ini cukup mencapai dasar dari pipa tempat penampungan airnya Selanjutnya tinggal kita isi media tanamnya Dan perhatikan sumbunya harus tetap berada di tengah Baik teman-teman kurang lebih seperti ini Untuk selanjutnya Saya mau lanjutkan isi semua media tanam ini ke dalam polybag Yang akan nanti kita tanami dengan cabai Baik kawan disini sudah semua saya isi Disini kita punya sekitar 8 polybag Untuk selanjutnya kita lakukan proses tanam Disini sudah saya siapkan cabai yang sudah kita semai sebelumnya Tentang cara semai dari cabai ini Langsung saja lihat video yang ada di deskripsi Langsung saja kita tanam Oke sebelum tanam Kita buat lubang dulu disini Pastikan sumbu ini tepat mengenai bagian akar dari cabai yang akan kita semai ini Oke seperti ini Kalau ada furadan bisa diberikan Karena ini saya tanam di rumah Jadi untuk penggunaan puradan itu tidaklah harus ya Kecuali di daerah anda banyak hamanya Dan polybag atau plastik semainya dibuka seperti ini Bisa dilihat ya ini akarnya sehat kawan Dan tanaman ini cenderung tidak mudah stres karena akarnya terikut semua Tinggal kita tanam seperti ini Baik ya saya lanjutkan lagi untuk polybag yang lain Baik ini sudah saya pasang Sekarang semua tanaman sudah saya pasang pada instalasi pipa Dan pipanya ini sedang saya isi air ya teman-teman Cara pasangnya bagaimana Sebentar saya peragakan Saya isi dulu sampai penuh Dan sediakan satu lubang khusus untuk mengisi air Dan selanjutnya bagaimana cara memasang polybag ke atas pipa ini Yang perlu diperhatikan adalah Sumbu harus masuk secara sempurna Dan tutup botol ini berada tepat di tengah lubang Baik kawan-kawan semua Kita lanjutkan videonya di minggu depan Dan untuk update nya Nanti kita akan tengok hasilnya Seminggu kemudian setelah hari ini Video ini adalah Video di minggu ke 0 ya Karena belum tepat satu minggu atau baru Sekitar satu atau dua hari ini